Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya akan menginformasikan Progres pembangunan Masdi Sayyadin Namun sebelumnya Untuk mengikuti Progres pembangunan Masdi Sayadin Bisa sekarang juga Klik Subscribe jika masih berwarna merah Dan jika sudah tidak berwarna merah Berarti tetangganya sudah subscribe Kenapa? Karena untuk mengikuti video-video Berikutnya yang kami update Yang itu akan memberikan informasi Bagaimana progres pembangunan Masdi Sayadin Itu ada putih? Ada, ada, ada Dia lari kesana Kita lari kesana teman Nah seperti ini kondisi saat ini Sudah, apa namanya Diberi Triples untuk pengocoran Dan insya Allah kita lakukan pengocoran pada hari Rabu Seperti hasil rapat tadi Dan teman-teman jangan lupa ikuti terus channel ini Untuk mengetahui progres pembangunan Masjid Kita ini Dan buat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah memberikan donasinya Jangan lupa terus mengikuti Progres pembangunan Masjid ini Agar jelas Arah sumbangan atau donasi bapak-bapak ibu sekalian Dan seperti ini kondisi saat ini Pertanggal 21 Bulan 3 2022 Dan terakhir saya sampaikan Jangan lupa di subscribe Di like Dan berikan komenternya Jika ada masukan Tepat Satu bulan Pengerjaan Dan kondisinya seperti ini Oke teman-teman Kita ke atas E Along E Along E E ui jadi yang sudah bisa duduk di atasnya ada 15 cm masih ada di 2 cm 2 cm 2 cm sudah matam 1 cm 2 cm 3 cm iya oke untuk profil iya Nah disini kebetulan ada Anggota Dewan Anggota Dewan Namanya Pak Darwis Dan juga Pak Dula Salah satu penggagas Sehingga terjadinya Masjid Terapung Terapung yang berada di Cambaya Terima kasih Saya merasa Diharga sekali disini Syukur Alhamdulillah Teman-teman semua yang ada disini Saya berterima kasih sekali Karena mengangkat saya Walaupun saya disini masih Ya belum begitu lama Tapi Alhamdulillah Atas kepercayaan semua itu diberikan kepada saya Syukur Alhamdulillah terima kasih Sehingga terjadi Masjid ini bisa kita bersama-sama Membangun sama-sama Itulah prosesnya semua Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih untuk saudara Pak Darwis Apa juga? Kastari Kastari Alhamdulillah apa yang telah disampaikan tadi ini Pak Darwis Mudah-mudahan menjadi momen Untuk kedepannya bagaimana lagi kita disini Warga Cambaya Bisa lebih aktif Mengaktifkan masjid ini Supaya kita lebih ke depan Lebih baik Lebih baik Jadi untuk Pak Abdullah Empang bagaimana tanggapan anda tentang Beraya Ini Ownernya Empang Empang Salon Jadi Empang Salon ini Sangat-sangat mensupport Pembangunan masjid kita ini Dan juga Sebagai donatur utama di masjid ini Alhamdulillah Dan kita dengarkan bagaimana tanggapannya Pembangunan masjid Sayyadin ini Hingga saat ini Kira-kira bagaimana ini Alhamdulillah Wasyukurillah Puji syukur Bagi Allah Atas segala rahmatnya Yang dilipatkan kepada saya Sangat merasa bersyukur Atas terdirinya Masjid Tarapung Yang berada di letaknya Cambaya Loron 11 Sangat Bangga sekali Ada masjid di sekitar Dekat rumah saya Alhamdulillah Itu saja Kata-kata dari saya Ya Sangat Pokoknya puji syukur Karena sudah ada masjid Dekat rumah Dan ini Ada Adi Juga panitia Kira-kira bagaimana Anggapannya Kalau saya sih Suatu kebanggaan Termasuk ikonnya Ikon Ikonnya juga Masuk ikon Kota Makassar sih Di Terbangunnya ini Masjid Di utara Termasuk ikon Kebanggaannya Nelayan Saya juga bersyukur Sekali Kalau Ada ini Masjid dibangun Dekat sini Tidak jauh lagi Kodongano itu Nelayan Untuk Beribadah Di Yang Nelayan-nelayan Yang di luar Bisa langsung Kesini Istirahat Bisa Sebut Kedutau Lokasinya Tempat Lokasinya Dimana Lokasinya Ini Berada di Kecamatan Ujung Tanah Kelurahan Cambaya Lorong 11 Disini Telepresinya Sudah Terpasang Sisa Beberapa lagi Kira-kira Sudah Berapa Lama lagi Ada Pengecoran Lantainya Rapat Tadi Pembicaraan Tanggal 30 Kita Mulai Lanjut Pengecoran Lantai Oke Oke Mungkin Tidak ada lagi Mungkin ada teman-teman Yang bisa Saya tambahkan sedikit Mudah-mudahan Ini nanti Tanggal 30 Haribu Bisa Tercor Lantai Masjid ini Bisa berjalan Sesuai apa Rencana kita Bisa berjalan Mulus Ya Terutama Untuk teman-teman Mudah-mudahan Semua teman-teman Sehat Bisa membantu Apalagi Masyarakat Sini kan Kompak Semua Alhamdulillah Berterima kasih Banyak Itu mungkin Tambahan dari saya Jadi Kalau Ada yang Pengen Menyalurkan Sedikit Reskinya Reskinya Bantuannya Bantuannya Sampai saat ini Kita masih Butuh Sekali Bantuan Untuk Pembangunan Masjid ini Sangat Butuhkan Sekali Bantu Antak Semua Oke Oke Terima kasih Pak Darwis Sepertinya Disitu Ada penampakan Teman-teman Disini Kita Terpintas Sedikit Ada Penampakan Mungkin Inilah Penunggu Tempat Ini Kita Tadinya Ada disini Teman-teman Perhatikan 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 Baik-baik Cucu Lihat Lihat Perhatikan 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 Ada disitu Perhatikan Baik-baik Perhatikan Kita cari Perhatikan Perhatikan Teman-teman Itu ada Putih Ada Ada Dia lari Kesana Kita cari Kesana Tadi ada Disini Perhatikan Teman-teman Perhatikan Itu warna Putih Perhatikan Dia orangnya Botak Sepertinya Botak Sepertinya Botak Perhatikan 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 Itu Lihat 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 Dia Sepertinya Botak Kepalanya Nah Ini 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 Botak Inilah Teman-teman Penghuni Nyata Masjid Telapun Saya Terima kasih Teman-teman 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 Teman-teman